Jitian Sing dan Yun Yao mencengkeram pedang mereka erat-erat saat mereka menatap dingin ke arah binatang Fei. Duo ini tahu bahwa binatang Fei setidaknya berada di ranah jiwa esensi cakrawala ke-8. Binatang Fei terkuat telah mencapai puncak ranah jiwa esensi cakrawala ke-9 dan akan menghadapi kesengsaraan surgawi. Tanpa diragukan lagi, kumpulan binatang buas Fei yang ganas ini memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Duo ini harus berhati-hati atau mereka akan kembali dengan kekalahan. Saat Jitian Sing mengamati gerombolan binatang Fei, dia mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao. Yao Yao, hanya ada satu jalan untuk memasuki kedalaman Lembah Centaurea. Kita harus menerobos masuk. Saat pertempuran dimulai, pertahankan bentengnya untukku. Jangan mengisi daya. Saya curiga ada lebih banyak binatang Fei yang bercokol di Lembah Centaurea. Yun Yao menganggup dan bertanya melalui transmisi suara, Ngomong-ngomong, Tian Sing, di mana naga hitam kecil itu? Seberapa kuatnya? Bisakah itu membantu? Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi berat, Saya memperoleh kristal naga ilahi di reruntuhan dewa dan memberikannya kepada naga hitam kecil. Saat ini ia sedang memurnikan kristal naga ilahi dan tertidur lelap. Ia masih belum terbangun. Kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri untuk pertempuran ini. Yun Yao mengangguk sedikit saat matanya berubah serius. Lebih dari 20 binatang Fei berdiri di depan mereka, menatap tajam ke arah keduanya. Tubuh mereka memancarkan niat membunuh yang kuat. Namun, mereka sangat cerdas. Seolah-olah mereka sedang menjalankan perintah dan tidak terburu-buru menyerang. Setelah melihat pemandangan ini, Jitian Sing mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah, kumpulan binatang Fei ini hanyalah prajurit udang dan jenderal kepiting? Apakah mereka memiliki pemimpin yang lebih kuat? Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, hembusan angin kencang datang dari dalam lembah centauria. Aroma bunga yang kaya tercium. Dalam beberapa detik, sesosok raksasa terbang keluar dari kabut dan tiba di tengah-tengah kawanan binatang Fei. Jitian Sing memfokuskan pandangannya dan hal pertama yang dilihatnya adalah wim biru yang penuh luka. Tubuhnya yang besar dan kokoh awalnya ditutupi dengan luka bersilang dan lubang berdarah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun kini, noda darah di sekujur tubuhnya telah hilang, dan lukanya berangsur-angsur sembuh. Darah tidak lagi mengalir keluar. Ia melayang di udara, kepalanya yang datar menjulur ke bawah dan menatap Jitian Sing. Mata hijau gelapnya dipenuhi kebencian dingin. Namun, Jitian Sing dan Yun Yao meliriknya, dan tatapan mereka tertuju pada punggungnya. Di punggungnya yang lebar berdiri sosok besar setinggi sepuluh kaki. Itu adalah Tuan Yao berwarna ungu tua. Ia memiliki tubuh manusia, tetapi memiliki empat lengan berotot. Tubuhnya sangat megah. Ia mengenakan jubah besar dan compang kemping, dan ada banyak kain yang tergantung di sekujur tubuhnya. Kepalanya seperti bunga ungu yang aneh, tanpa wajah atau ciri wajah. Tanpa diragukan lagi, itu adalah bunga iblis. Di bahu kirinya terdapat bansi mungil yang tampak seperti manusia. Bansi itu tingginya 2 meter, dan penampilannya sangat mirip dengan manusia. Dia memiliki sosok langsing dan sehat serta wajah menawan dan cantik. Dia mengenakan gaun merah muda terang dan memiliki rambut panjang berwarna hijau tua. Dia bertelanjang kaki dan mengayunkan kakinya dengan santai. Setelah mengamati dengan cermat, Jitian Sing menemukan bahwa wanita mirip manusia ini sebenarnya adalah setan bunga. Terlebih lagi, ada sekuntum bunga yang menghubungkannya dengan iblis bunga jelek. Kekuatan hidup dan aura kekuatan dharmanya juga terhubung. Kedua kekuatan mereka telah mencapai tingkat keempat dari alam transendensi kesengsaraan. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing hanya bisa mengerutkan kening. Dia bergumam pelan, seperti kata pepatah kuno, bunga mekar di batang dan cabang yang sama saling terkait. Mungkinkah kedua bunga iblis ini berevolusi dari satu bunga di batang? Yun Yao mengangguk sedikit dan menjawab dengan suara rendah, menurutku begitu. Bunga di batang jarang terjadi, dan bahkan lebih jarang lagi keduanya berevolusi menjadi iblis bunga. Kedua iblis bunga ini sangat kuat, dan mereka pasti memiliki teknik sihir yang kuat. Kita harus berhati-hati. Segera setelah dia selesai berbicara, penyihir bunga yang menawan menutup mulutnya dengan tangannya dan terkikik. Hehehe, aku tidak menyangka kalau dua serangga yang mati di lembah bunga itu adalah sepasang orang cantik. Selama ribuan tahun, serangga umat manusia yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki lembah bunga dan menjadi pupuk bagi bunga. Ini pertama kalinya aku melihat pasangan bertalenta dengan bakat luar biasa sepertimu. Saya sangat menantikan untuk menggiling tulang Anda dan menyebarkan abu Anda. Aku akan mencampurnya dengan darahmu dan memercikannya ke lembah bunga. Aku ingin tahu apakah itu akan memberikan efek ajaib. Suara Flower Demon sangat tajam, dan dia berbicara dalam bahasa manusia di benua item ilahi. Jitian Singh memandangnya dengan dingin dan berkata dengan aura pembunuh, Bahkan jika kamu berpenampilan manusia dan menguasai bahasa manusia, kamu tetaplah iblis bunga yang kejam. Kamu penuh dengan kejahatan. Karena kamu bertemu kami hari ini, kamu akan mati. Mendengar perkataannya, Flower Demon tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, lucu sekali. Jumlah serangga umat manusia yang mati di bawah cakar saya setidaknya delapan ratus, bahkan seribu. Setidaknya setengah dari mereka akan menyombongkan diri tanpa malu-malu seperti Anda sebelum mengambil tindakan, menggertak, dan menggertak. Namun pada akhirnya, ketika mereka akan mati di bawah cakar saya, mereka akan sangat ketakutan dan putus asa. Mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan dengan segala cara yang buruk. Umat manusia sangat menyedihkan. Flower Demon jelek yang menggendongnya di bahunya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Ia berbicara dengan suara pria parubaya dan berkata dengan dingin, Ming Lan, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan kedua serangga ini? Setelah mengatakan itu, ia melambaikan salah satu lengannya yang tebal dan kokoh dan memerintahkan 20 binatang iblis, bunuh dua cacing itu untuk raja ini dan robek menjadi beberapa bagian. Lebih dari 20 Demon Beast menerima perintah dan mengeluarkan raungan tajam. Mereka bergegas menuju Jitian Sing dan Yun Yao secepat kilat. Astaga, astaga, astaga. Demon Beast melepaskan cahaya warna-warni, yang terkondensasi menjadi bilah cahaya yang menutupi langit. Mereka meliput Jitian Sing dan Yun Yao. Mereka membagi pekerjaan dan bekerja sama dengan sangat baik. Beberapa Demon Beast berdiri di lingkaran luar dan terus melepaskan Demon Beast, kabut beracun, dan racun. Mereka menyerang Jitian Sing dan Yun Yao dengan ganas. Demon Beast, yang pandai dalam pertarungan jarak dekat, bergegas maju dengan berani dan melambaikan cakar tajam mereka untuk menyerang. Jitian Sing dan Yun Yao segera dikepung. Mereka berada dalam bahaya. Naga Cian yang ganas membawa dua setan bunga kembar di punggungnya dan berdiri di udara, mengagumi pertempuran sengit itu. Jitian Sing tidak takut. Dia mengayunkan pedang pemakaman surga dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik pedang rahasianya untuk menahan serangan binatang iblis. Yun Yao juga mengayunkan pedangnya dan menggunakan tekniknya dengan wajah serius. Sosoknya seperti angsa anggun, terus berkedip di udara. Bilah cahaya dan lampu pedang menutupi langit dan bumi. Segala jenis lampu ajaib berwarna-warni bertabrakan dengan sengit. Boom-boom-boom. Suara keras terus bergema di lembah bunga dan tidak hilang dalam waktu lama. 1702 Jitian Sing dan Yun Yao bertarung dengan lebih dari 20 binatang iblis selama 100 detik. Dalam radius puluhan mil, semuanya telah berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Bunga-bunga di tanah telah hancur berkeping-keping setelah pertempuran. Tanah subur berwarna hitam dan merah penuh dengan lubang dan selokan yang dalam. Banyak tubuh Demon Beast berserakan. Dalam pertempuran tadi, enam binatang iblis telah terbunuh. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dan bercampur darah di tanah. Tebing di kedua sisi lembah juga telah hancur berkeping-keping dan penuh retakan. Untungnya, pegunungan di kedua sisi dilindungi oleh kekuatan misterius. Jika tidak, kedua gunung itu akan runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Hujan api meteor. Jitian Sing tiba-tiba berteriak. Dia melambaikan tangannya dan melakukan mantra misterius, melepaskan teknik rahasia yang menakutkan. Api yang tak berujung dengan cepat berkumpul di langit di atas lembah bunga dan berubah menjadi bola api yang sangat besar, mengalir turun seperti hujan badai. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, area dalam jarak beberapa puluh mil berubah menjadi lautan api. Api merah tiangang yang sangat ganas menenggelamkan lebih dari 20 binatang iblis. Bahkan naga hijau jahat itu buru-buru mundur beberapa puluh mil dan melarikan diri dari lautan api. 22 binatang iblis alam jiwa primordial berjuang di lautan api saat mereka mengeluarkan tangisan yang melengking dan menyakitkan. Hampir semua binatang iblis dibakar oleh api merah tiangang. Tubuh mereka hangus hitam dan asap mengepul. 5 binatang iblis yang lebih lemah sudah menderita luka berat. Kini setelah mereka terbakar oleh amukan api, mereka langsung terbakar menjadi arang dan berserakan di lautan api. Bahkan jiwa esensi mereka terluka parah. Mereka terbang keluar dari lautan api dan melarikan diri ke kedalaman lembah bunga. Ji Tian Xing telah bersiap, bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah. Tinju pemecah bintang. Dia mengayunkan tinjunya berulang kali, mengirimkan beberapa aura tinju emas yang mempesona ke arah beberapa roh primordial. Dengan serangkaian poni yang teredam, dewa yang baru lahir segera dihancurkan dan hancur berkeping-keping. Yun Yao pun memanfaatkan situasi tersebut untuk menampilkan skill ultimatenya. Dia mengayunkan pedangnya dan melepaskan kekuatan penghancur. Bintang jatuh. Di langit di atas lembah bunga, dua belas cahaya perak terang segera muncul, seperti dua belas bintang yang mempesona. Setiap bintang terbakar dengan percikan perak. Mereka jatuh dari langit dan menghantam beberapa binatang iblis di tempat. Boom-boom-boom. Beberapa ledakan yang memekakkan telinga terjadi, menyebabkan seluruh lembah seratus bunga bergetar hebat. Beberapa binatang iblis terbunuh di tempat. Tubuh mereka berubah menjadi potongan daging dan darah, dan bahkan roh primordial mereka pun hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, jumlah binatang iblis berkurang tajam, hanya menyisakan sebelas. Selain itu, sebelas binatang iblis masih berjuang di lautan api, dan luka mereka semakin parah. Melihat ini, iblis bunga kembar menjadi marah dan mengaum dengan marah. Penyihir bunga mengerutkan kening dan mengutup dengan ekspresi dingin, serangga terkutup, aku meremehkanmu. Iblis bunga jelek meraum dengan niat membunuh, kamu menghancurkan lembah bungaku dan membunuh pelayanku. Kamu layak mati. Saat ia meraum, iblis bunga jelek melambaikan keempat tangannya dan melepaskan racun hijau yang menutupi langit dan bumi, menuangkannya ke lautan api. Cek cek cek. Racun hijau yang mengerikan itu jatuh ke lautan api dan dengan cepat memadamkan api merah biduk. Tanah dalam radius 60 mil berubah menjadi reruntuhan hangus, dan asap tebal masih mengepul. Sebelas binatang iblis yang terluka melarikan diri dari reruntuhan yang hangus seolah-olah mereka telah diampuni dan kembali ke sisi naga hijau jahat. Biarkan aku membunuh mereka sendiri. Iblis bunga jelek meraum dan menunggangi naga jahat itu menuju Jitian Sing dan Yun Yao. Ia mengangkat keempat lengannya yang panjangnya 15 meter dan menjulurkan ratusan tanaman merambat hijau tua setebal ember. Mereka menusuk langsung ke arah Jitian Sing dan Yun Yao seperti tombak. Setiap tanaman merambat berwarna hijau tua sama kerasnya dengan harta dharma tingkat kesengsaraan, dan auranya sangat dahsyat. Tidak peduli apakah itu tembok besi atau perisai harta dharma, itu tidak dapat menghentikan tanaman merambat untuk menusuk. Jitian Sing dan Yun Yao dikelilingi oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Keduanya hendak ditusuk ke dalam saringan. Pada saat kritis, Jitian Sing berteriak dengan tenang dan memeluk Yun Yao. Sayap Raja Wali Emas bersatu. Sayap emas di punggungnya segera terbuka dan menutupi dirinya dan Yun Yao melindungi mereka dari dekat. Ratusan tanaman merambat berwarna hijau tua menusuk sayap emas seperti pedang tajam, dan serangkaian suara keras dan tumpul terdengar. Bang, 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 bang. Sayap emasnya terus bergetar dan berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, namun tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, tanaman merambat berwarna hijau tua terlempar ke belakang dan kusut menjadi berantakan. Iblis bunga jelek terkejut sesaat sebelum ia buru-buru menggunakan teknik rahasia untuk melepaskan gas beracun dalam jumlah tak terbatas. Desir, desir, desir. Ratusan tanaman merambat menyemburkan gas hijau tua pada saat bersamaan, menyelimuti Jitian Sing dan Yun Yao. Gas beracun berwarna hijau tua memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat dan dapat melumpuhkan serta menghancurkan jiwa esensi seorang pejuang. Jitian Sing dan Yun Yao segera merasa pusing, dan jiwa esensi mereka kesemutan. Racun yang sangat kuat, jika kita tidak dilindungi oleh jubah pertempuran Kenshin, kita akan langsung terkorosi oleh racun dan jiwa esensi kita akan rusak. Jitian Sing berseru dengan suara rendah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia terbang lima kilometer jauhnya bersama Yun Yao dan melarikan diri dari kabut beracun berwarna hijau tua. Dia baru saja melebarkan sayap emasnya dan hendak melakukan serangan balik dengan pedangnya. Pada saat ini, penyihir bunga melambaikan tangan rampingnya, melepaskan kelopak merah muda dalam jumlah besar yang mengalir seperti tetesan air hujan. Puluhan ribu kelopak bunga berwarna merah muda tampak sangat indah. Mereka seperti kupu-kupu yang menari, dan juga seperti kepingan salju merah muda yang berjatuhan. Namun, ekspresi Jitian Sing berubah, dan ketakutan muncul di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap kelopak merah muda mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Sesaat kemudian, langit yang dipenuhi kelopak bunga jatuh di atas kepalanya dan kepala Yun Yao dan langsung meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di udara, mengguncang seluruh lembah seratus bunga. Setiap kelopak merah muda bersinar dengan cahaya merah tua yang menyilaukan, memancarkan kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Tanah dalam radius seratus mil langsung diledakan menjadi kawah yang dalam. Tanah dalam jumlah tak berujung terbang ke langit, berubah menjadi bubuk halus dan melayang ke bawah. Tanah dalam jarak seratus mil tercukur hingga puluhan kaki, dan seluruh lembah bunga berguncang hebat. Untungnya, Jitian Sing sudah merasakan bahayanya dan menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk melarikan diri puluhan mil jauhnya bersama Yun Yao. Selain itu, dia menggunakan sayap Raja Wali Emas untuk melindungi dirinya dan Yun Yao di saat kritis. Gelombang kejut yang merusak meledakan dia dan Yun Yao lebih dari lima belas mil jauhnya dan menghantam reruntuhan. Lubang sedalam seratus kaki terbentuk di tanah, dan keduanya terkubur di bawah tanah oleh debu. Setelah beberapa saat, keduanya berjuang untuk terbang keluar dari lubang yang dalam, mengibaskan tanah di tubuh mereka, dan terbang kembali ke langit. 1703, Jitian Sing dan Yun Yao keduanya terluka parah. Kekuatan Dharma mereka berantakan, dan mereka terengah-engah. Untungnya, mereka memiliki jubah perang Kenshin, yang membantu mereka memblokir sebagian besar kekuatan. Jika bukan karena itu, mereka akan hancur berkeping-keping oleh hujan kelopak bunga yang mengerikan. Pertemuan berbahaya seperti itu membuat mereka menyadari bahwa iblis bunga kembar sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Keduanya dengan cepat mengatur pernafasan mereka dan menekan luka dalam mereka. Setelah beberapa saat, debu yang menutupi langit berangsur-angsur hilang. Suara keras yang bergema di langit juga berangsur-angsur berhenti. Melihat Jitian Sing dan Yun Yao berdiri di langit tanpa cedera, iblis bunga betina itu mengerutkan kening. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mereka hanya berada di alam jiwa esensi. Bagaimana mereka tidak mati? Mata iblis bunga betina dipenuhi dengan cahaya dingin. Tubuhnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Setan bunga jelek itu terdiam beberapa saat. Kemudian, ia berkata dengan suara rendah, mereka pasti mempunyai harta dharma yang kuat. Mereka juga harus mempunyai keterampilan yang luar biasa. Pembudidaya manusia berbakat seperti itu sangatlah langka. Sangat disayangkan menggunakannya sebagai pupuk untuk bunganya. Iblis bunga betina segera mengerti maksudnya. Dia mengjilat bibirnya dengan mata haus darah dan berkata sambil tersenyum dingin, Benar. Jika kita bisa melahap daging dan jiwa esensinya, kita pasti akan mendapat manfaat besar. Pada saat ini, sebelas binatang iblis yang masih hidup melihat Jitian Sing dan Yun Yao terluka. Mereka menerkam mereka tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Mereka menyebar dan membentuk garis pertempuran. Mereka bergabung untuk melepaskan kekuatan dharma yang menutupi langit dan bumi. Kekuatan dharma warna-warni jatuh dari langit menuju Jitian Sing dan Yun Yao dengan kekuatan penghancur. Langit dalam radius 50 km kembali menyala. Udara dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat. Jitian Sing dan Yun Yao buru-buru mengayunkan pedang mereka. Wajah mereka dingin saat mereka menggunakan teknik rahasia untuk melakukan serangan balik. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilauan pedang yang mempesona dan kekuatan dharma bentrok sengit di langit. Ada suara yang memekakan telinga, dan gelombang kejut tercipta. Gelombang kejut berwarna-warni menyebar seperti riak, menyerang sekeliling dengan ganas. Tanah, yang telah lama menjadi reruntuhan, terus-menerus terkikis lapisan demi lapisannya oleh gelombang kejut, memenuhi udara dengan asap dan debu. Pegunungan di kedua sisi lembah bunga juga hancur akibat dampaknya. Retakan terus-menerus muncul, dan banyak sekali tanah dan kerikil yang runtuh. Pertempuran antara kedua belah pihak menyebabkan lembah bunga terus-menerus hancur, menjadikannya pemandangan yang tragis. Namun, pertarungan antara Jitian Sing, Yun Yao, dan sebelas binatang iblis hanya berlangsung selama seratus napas. Binatang iblis itu sudah terluka parah dan hanya memiliki kekuatan di alam jiwa esensi tingkat ke-8 atau ke-9. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Jitian Sing dan Yun Yao? Suami dan istri bergabung untuk melepaskan teknik rahasia, dan benar-benar membunuh sebelas binatang iblis satu per satu. Semuanya dipotong-potong. Bahkan roh primordial dari binatang iblis itu tidak bisa lepas dari nasib kehancuran. Setelah seratus napas, pertempuran berhenti. Potongan daging dan darah berserakan di seluruh reruntuhan dalam radius seratus mil. Mereka semua adalah anggota tubuh binatang iblis yang terpenggal. Jitian Sing dan Yun Yao sama-sama bermandikan darah. Rambut mereka acak-acakan saat mereka berdiri di atas reruntuhan. Keduanya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dharma mereka. Mereka tidak punya pilihan selain meminum pil dan mengkonsumsinya untuk memulihkan kekuatan dharma mereka secara diam-diam. Di langit di depan mereka, naga hijau jahat membawa iblis bunga kembar dan terbang dengan kecepatan sedang. Itu berhenti seribu kaki jauhnya dari mereka berdua. Kedua belah pihak saling berhadapan di atas reruntuhan yang dipenuhi asap dan debu. Keduanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan postur mereka pantang menyerah. Iblis bunga jahat berdiri di punggung naga jahat, sedangkan iblis bunga betina berdiri di bahunya. Mereka menatap Jitian Sing dan Yun Yao. Iblis bunga betina menatap mereka berdua dengan dingin. Dia berkata dengan nada serius, saya harus mengakui bahwa kekuatan dan metode Anda memang mengejutkan saya. Aku tidak ingat sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku bertemu pejuang mengerikan sepertimu. Sebenarnya, saya sangat mengagumi pejuang jenius seperti Anda. Oleh karena itu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan akui kekalahan. Jika kamu tunduk padaku, aku akan menyelamatkan nyawamu. Iblis bunga jahat juga berkata dengan suara yang kuat, jika kamu cukup setia dan bekerja dengan baik, aku akan mengajarimu rahasia keabadian dan menunjukmu untuk memimpin seluruh pegunungan ilusi. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan penghisap jiwa yang kuat, isinya kekuatan untuk menyedot jiwa seseorang. Jika pikiran seorang pejuang lemah dan tidak memiliki kemauan yang cukup, mereka akan terpesona oleh suaranya. Tekad mereka juga akan goyah. Namun, Ji Tian Xing dan Yun Yao bukanlah orang biasa. Keduanya memiliki kemauan yang kuat. Mereka sama sekali tidak mengindahkan kata-kata iblis bunga kembar itu. Ji Tian Xing diam-diam mengirimkan suaranya kepada Yun Yao dan bertanya, Yao Yao, iblis bunga menyebutkan rahasia keabadian. Mungkin mengacu pada mutiara ilahi yang tersembunyi di lembah bunga. Iya. Yun Yao menganggup dan berkata dengan nada serius, menurut situasi di lembah seratus bunga, mutiara ilahi itu kemungkinan besar adalah mutiara ilahi keabadian. Saya dapat merasakan bahwa mutiara ilahi tidak ada pada setan bunga kembar. Itu masih di kedalaman lembah seratus bunga. Niat membunuh muncul di mata Ji Tian Xing. Dia berkata dengan suara rendah, sepertinya kita harus menyingkirkan iblis bunga kembar untuk menemukan mutiara ilahi itu. Saat mereka berdua berdiskusi melalui transmisi suara, iblis bunga betina melihat bahwa mereka berdua tidak menanggapi. Dia sangat marah dan mendesak, Bajingan, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Kesabaran saya terbatas. Saya hanya memberi Anda 10 detik untuk mempertimbangkannya. Setelah 10 detik, jika Anda tidak menyerah, hanya kematian yang menanti Anda. Ketika dia selesai berbicara, Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Bibirnya melengkung menyeringai menghina. Kamu hanyalah iblis bunga. Beraninya kamu begitu sombong. Lelucon yang luar biasa. Mengapa Anda perlu 10 detik? Biarkan saya memberitahu Anda sekarang. Anda ingin kami mengirimkannya. Anda tidak layak. Orang yang akan mati adalah kamu. Saat dia berbicara, cahaya kemasan melonjak dari tubuh Ji Tian Xing dan aura pembunuh yang mengguncang langit. Pedang emas raksasa setinggi ribuan kaki muncul di belakangnya, dan terbang ke langit. Pedang yang agung dan mempesona itu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan dan memancarkan aura suci. Pedang suci macan putih. Ji Tian Xing meraung dengan niat membunuh. Dia mengendalikan pedang emas setinggi seribu kaki dan menebaskannya ke setan bunga kembar. Cahaya kemasan dari pedang raksasa itu mengembun menjadi gambaran harimau putih sebesar gunung. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Pedang ini seperti pelangi emas yang membelah langit. Itu bisa membelah langit dan bumi. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga ekspresi iblis bunga kembar berubah. Pedang raksasa itu mengunci aura naga hijau jahat itu. Matanya dipenuhi ketakutan. Namun, ia membawa setan bunga kembar dan tidak berani bertindak sendiri. Ia hanya bisa menguatkan diri dan menghadapi serangan itu. Setan bunga kembar bekerja sama untuk merapal mantra. Mereka melepaskan tanaman merambat dan cahaya lima warna yang menutupi langit dan bumi untuk bertemu dengan pedang suci macan putih. Ledakan, ledakan, ledakan. Sesaat kemudian, ledakan yang memekakan telinga bergema di balik awan. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan cahaya lima warna langsung runtuh dan menyebar ke segala arah, mencakup radius ratusan mil. Gambar harimau putih raksasa juga menyelimuti setan bunga kembar dan naga hijau jahat. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah, menciptakan badai yang dahsyat. 1704 Suara keras itu mengguncang langit dan bumi bergetar hebat. Seluruh lembah bunga berguncang dan gunung-gunung di kedua sisinya runtuh, meruntuhkan batu-batu besar dan tanah yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pedang suci macan putih sangat menakutkan. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil terguncang dan hampir berubah menjadi reruntuhan. Serangan balik iblis bunga kembar dihancurkan oleh pedang raksasa itu dan mereka roboh di tempat. Mereka juga terkena pedang raksasa dan mereka berteriak saat terbang mundur, jatuh sejauh 20 mil. Saat mereka hendak jatuh ke tanah, iblis bunga jelek menjulurkan ratusan tanaman merambat dan menikamnya ke tanah, akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dengan kekuatan alam transendensi kesengsaraan, mereka dengan cepat mengimbangi kekuatan pedang suci macan putih dan hanya menderita luka ringan. Namun, naga hijau jahat itu tidak beruntung. Ia tidak punya waktu untuk menghindar dan tidak sekuat iblis bunga kembar. Ia terkena pedang suci macan putih di tempat. Pedang emas jiwa primordial setinggi seribu kaki memotongnya menjadi dua. Lukanya sangat halus, dan darah merah tua muncrat seperti air mancur. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk membuka mulutnya yang rata dan mengeluarkan desisan yang tajam dan menusuk telinga. Kedua bagian tubuh itu jatuh ke dalam reruntuhan, berputar dan memantul dengan liar. Vitalitasnya sangat kuat, meski tubuhnya dipotong menjadi dua, tubuhnya masih bisa bertahan. Astaga! Ekor yang terputus terbang ke arah bagian depan tubuhnya, mencoba menyambungkannya kembali. Namun, Jitiansing mengendalikan pedang emas jiwa primordial dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Bam! Dengan suara teredam yang memekakkan telinga, pedang emas jiwa primordial menebas kepala naga jahat itu. Kepala datarnya terbelah oleh pedang raksasa di tempat, dan darah serta materi otak berceceran di mana-mana. Bola mata hijau tua tercampur di dalamnya. Dengan pedang ini, naga jahat itu terbunuh di tempat. Tidak mungkin ada yang lebih mati lagi. Tidak hanya tubuhnya yang hancur, bahkan jiwa primordialnya pun tidak sempat melarikan diri dan langsung terbunuh oleh pedang emas. Setelah mayat yang rusak itu bergerak-gerak beberapa kali, ia jatuh tanpa daya ke dalam reruntuhan. Tanah yang beterbangan dengan cepat mengubur tubuhnya. Naga jahat, yang berada di alam transendensi kesengsaraan tahap pertama, dibunuh oleh Jitian Sing begitu saja. Setan bunga kembar menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tercengang, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketika mereka sadar kembali, mereka menjadi semakin marah dan mudah tersinggung. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh mereka dan mengembun menjadi api merah darah di sekitar mereka. Reptil terkutuk, aku akan mencabik-cabikmu. Mati, hanya dengan menyiksa dan membunuh kalian semua sepuluh kali barulah kebencian raja ini bisa dihilangkan. Setan bunga kembar meraum dengan niat membunuh. Mereka segera menyerang dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyerang Jitian Sing dan Yun Yao. Tombak jahat yang membunuh hati. Mimpi sisa bunga terbang. Iblis bunga jelek melambaikan keempat tangannya dan melepaskan ribuan tanaman merambat berwarna hijau tua, yang berubah menjadi ribuan lembing yang panjangnya lebih dari seratus kaki. Mereka menghujani Jitian Sing dan rekannya. Setiap tombak yang terbentuk dari tanaman merambat sebanding dengan harta magis tingkat kesengsaraan tingkat rendah. Mereka bisa menembus semua rintangan dan melepaskan kekuatan penghancur. Ribuan tombak tajam ditusuk pada saat bersamaan, menutup area dalam radius 10 mil. Jitian Sing dan Yun Yao tidak punya tempat untuk lari. Iblis bunga betina melambaikan tangan dan telapak tangannya yang ramping, menyebarkan kelopak warna-warni yang menutupi langit dan bumi. Kelopak bunga yang tampak lemah dan berwarna-warni itu sangat beracun dan dapat mengeluarkan kekuatan penghancur. Jitian Sing dan Yun Yao telah melihat kekuatan pancuran kelopak, jadi tentu saja mereka tidak berani gegabuh. Melihat hujan tombak menghampiri mereka, ekspresi pasangan itu berubah menjadi serius. Ketakutan yang luar biasa melintas di mata mereka. Jitian Sing hendak melebarkan sayap emasnya untuk melindungi dirinya dan Yun Yao. Namun, Yun Yao lebih cepat darinya. Dia buru-buru mengeluarkan patung kristal es seukuran telapak tangan dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Patung kristal es ini adalah seorang wanita hidup dalam gaun biru. Wajah wanita itu cantik dan anggun. Auranya misterius dan suci. Tidak diragukan lagi, ini adalah patung dewa bela diri Luosui. Kekuatan Dharma yang tak terbatas melonjak dari telapak tangan Yun Yao dan memasuki patung dewa bela diri Luosui. Segera, patung kristal es itu memancarkan cahaya biru es yang menyilaukan, membentuk layar cahaya dengan radius seratus kaki. Layar cahaya biru es segera menyelimuti Yun Yao dan Jitian Sing, melindungi mereka dengan erat. Pada saat berikutnya, tombak yang sangat besar dan hujan bunga menghantam layar cahaya biru es pada saat yang bersamaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah suara yang menggemparkan bumi, tombak rotan berwarna hijau tua dan kelopak bunga berwarna-warni meledak, mengeluarkan kekuatan penghancur. Layar cahaya biru es bergetar hebat akibat ledakan, menciptakan lapisan riak. Namun, Yun Yao berdiri tegak. Tangannya yang memegang patung kristal es itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresinya tegas. Layar cahaya biru es juga tidak rusak. Tidak ada satupun celah yang muncul. Suasana terasa damai di dalam layar cahaya. Hal itu tidak terpengaruh sama sekali. Namun, di luar layar cahaya, ada pemandangan lain. Rasanya seperti dunia lain. Kekuatan destruktif dari ledakan tersebut menghancurkan reruntuhan dan pegunungan di kedua sisi lembah bunga menjadi kawah besar sedalam ribuan kaki. Dalam jarak 200 mil, tidak ada satupun pegunungan atau gundukan tanah. Bahkan batu seukuran tangki air pun tidak dapat ditemukan. Entah itu pegunungan yang menjulang tinggi atau batu kilangan, semuanya diledakan menjadi bubuk. Kekuatan menakutkan yang tiada taranya benar-benar mampu menghancurkan segalanya. Setelah sekian lama, asap dan debu di langit menghilang. Area dalam jarak 200 mil telah sepenuhnya berubah menjadi kawah sedalam seribu kaki. Tidak mungkin membedakan lembah dengan tanah datar. Separuh lembah bunga hancur begitu saja. Baru kemudian Yun Yao menyingkirkan patung kristal es itu dan melepaskan layar cahaya biru es. Ji Tian Xing menatap patung kristal es itu dan bertanya melalui telepati, Yao Yao, harta apa ini? Yun Yao buru-buru menjawab, itu adalah harta pelindung yang diberikan Nenek Long kepadaku, Roh Luoshen. Hanya bisa digunakan tiga kali, dan patungnya akan hancur. Ji Tian Xing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia dan Yun Yao terbang melintasi langit berdampingan dan langsung menuju iblis bunga kembar. Setan bunga kembar berada 20 mil jauhnya di langit. Mereka melihat sekeliling dengan rasa kasihan. Lembah bunga adalah rumah mereka. Sekarang sepertiganya telah hancur, bagaimana mungkin mereka tidak patah hati? Hal yang paling dibenci adalah meskipun mereka telah berkorban begitu banyak, mereka tidak mampu menyakiti Ji Tian Xing dan Yun Yao. Melihat mereka berdua tidak terluka, iblis bunga kembar sangat marah dan terkejut. Mereka berbalik dan melarikan diri ke kedalaman lembah bunga tanpa ragu-ragu. Bajingan sialan, mereka benar-benar memiliki harta pelindung yang kuat. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Ayo hindari mereka sekarang. Dua teknik rahasia tadi adalah teknik paling kuat dari iblis bunga kembar. Jika Yun Yao tidak menggunakan patung guru ilahi, dia dan Ji Tian Xing akan terbunuh. Iblis bunga kembar tahu bahwa meskipun mereka terus bertarung, mereka tidak akan bisa menang. Karena itu yang terjadi, mereka hanya bisa melarikan diri ke kedalaman lembah bunga dan memikirkan cara lain. Astaga! Setan bunga kembar berubah menjadi aliran cahaya hijau tua dan melesat melintasi langit, langsung menuju ke kedalaman lembah bunga. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga terbang melintasi langit dan mengejar mereka. 1705. Di kedalaman lembah seratus bunga. Tanah lembah selebar seratus mil ditutupi oleh bunga dan tanaman yang subur. Hampir setiap bunga dan tanaman merupakan versi evolusi dari ramuan roh biasa. Mereka tumbuh sangat kuat dan jahat. Udara dipenuhi bau serbuk sari yang menyengat, yang mengandung racun yang kuat. Selain itu, Ji Tian Xing dan Yun Yao dapat merasakan bahwa dunia dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan dewa yang kuat. Yun Yao menggunakan pikirannya untuk merasakan dan dapat dengan jelas merasakan aura mutiara ilahi ada di dekatnya. Sepasang suami istri itu berdiri di langit, memegang pedang di tangan mereka sambil memandang ke depan dengan dingin. Lima kilometer di depan adalah ujung lembah bunga. Di ujung lembah ada gunung setinggi dua kilometer. Dinding gunung di bawah lereng gunung ditutupi lumut, tanaman merambat, dan rumput liar hijau. Ada sebuah gua besar di kaki gunung. Lingkaran bunga beracun berwarna ungu merah memanjat pintu masuk gua. Setan bunga kembar berdiri di luar gua, berhadapan dengan Ji Tian Xing dan istrinya. Tanpa diragukan lagi, gua kuno itu adalah sarang iblis bunga kembar. Serangga terkutuk, beraninya kamu mengejar kami di sini. Anda sedang mendekati kematian. Iblis bunga kembar menatap Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan mata berbisa, dan mencibir dengan nada mengejek. Kami telah menduduki lembah bunga ini selama dua ribu tahun. Selama ini, entah berapa banyak pejuang yang memasuki tempat ini, tapi mereka semua dibunuh oleh kami. Pernahkah Anda memikirkan mengapa kita tidak terkalahkan? Pada saat ini, iblis bunga kembar tidak lagi memiliki sedikitpun rasa khawatir atau takut. Ekspresi dan nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan mutlak dan rasa sukses yang kuat. Yun Yao meliriknya dan berbalik untuk melihat sekeliling. Dia berkata dengan tenang, kamu hanya mengandalkan benda suci yang tersembunyi di lembah bunga. Karena kami berani memasuki tempat ini, kami memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuhmu dan mengambil benda suci itu. Saya tidak tahu apa yang begitu Anda banggakan. Mendengar ini, senyuman iblis bunga kembar langsung membeku. Ekspresi dan matanya perlahan berubah menjadi dingin. Dia mengerutkan keningnya dengan keras. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat dia mencibir lagi. Hehehe, pantas saja kalian terus maju selangkah demi selangkah dan bergegas ke sini tanpa mempedulikan apapun. Ternyata kalian sudah lama mendambakan harta karun raja ini. Karena itu masalahnya, maka kamu semakin pantas mati. Anda hanya tahu bahwa ada benda suci di kedalaman lembah bunga, tetapi Anda tidak tahu bahwa ini bukanlah gudang harta karun atau tanah suci, tetapi api penyucian kematian. Begitu dia selesai berbicara, Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Saat dia berbicara, dia sekali lagi memanggil pedang emas roh primordialnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Selain itu, pedang pemakaman surga juga terbang ke langit dan langsung melebar hingga ketinggian 3000 meter, berubah menjadi pedang hitam pekat yang mengjulang tinggi. Saat berikutnya, Jitiansing berubah menjadi cahaya keemasan dan menyatu dengan pedang emas. Segera setelah itu, pemakaman surga menyatu dengan pedang emas jiwa esensi, menyebabkan kekuatan pedang emas meningkat beberapa kali lipat. Pedang emas jiwa juga telah berubah menjadi emas gelap, bercampur dengan gumpalan cahaya hitam misterius. Pedang pembelah surga. Pedang raksasa itu turun dari langit dan menebas iblis bunga kembar dengan kekuatan suci yang tak tertandingi. Sebelum cahaya pedang tiba, kekuatan penekan yang menakutkan telah menekan iblis bunga kembar, membuat mereka sulit bergerak dan memperlambat mereka lebih dari dua kali. Aura jiwa ilahi iblis bunga kembar juga dikunci. Pedang ini tidak punya tempat untuk lari, dan tidak ada cara bagi mereka untuk menghindarinya. Berengsek. Ekspresi iblis bunga kembar berubah drastis, dan mereka menjerit marah. Iblis bunga jelek tidak punya waktu untuk menggunakan kartu trufnya, jadi ia hanya bisa menggunakan teknik pamungkasnya dengan sekuat tenaga untuk memblokir serangan pedang jiwa raksasa. Pada saat kritis, ia melambaikan keempat tangannya dengan liar, melepaskan ribuan tanaman merambat hijau yang melilit pedang jiwa raksasa. Penyihir bunga melepaskan seluruh kekuatannya, melepaskan pancaran warna-warni yang membentuk penghalang cahaya raksasa, menghalangi langit di atas kepalanya. Bang, bang, bang. Pada saat yang sama, pedang jiwa raksasa penghancur menebas dengan keras, mengenai tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan perisai cahaya berwarna-warni. Tanaman merambat yang fleksibel itu tahan terhadap air dan api, dan dapat menahan serangan harta dharma tingkat kesusahan. Namun, mereka tidak bisa menahan kekuatan pedang. Setidaknya 500 tanaman merambat terpotong ditempat oleh pedang jiwa raksasa. Mereka berkeping-keping dan terbang keluar. Segera setelah itu, pedang jiwa raksasa menghancurkan perisai cahaya warna-warni dan menebas iblis bunga kembar. Ledakan, retakan. Di tengah suara yang memekakkan telinga, iblis bunga kembar ditebas ke tanah oleh pedang raksasa. Jurang sepanjang 15 km terbentuk di atas tanah yang ditumbuhi bunga. Itu seperti jurang alami. Seluruh lembah bunga bergetar hebat dan berguncang hebat. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu kedua sisi seperti gelombang besar, menghancurkan bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan di kedua sisi lembah bunga juga terkoyak akibat benturan dan runtuh dengan suara gemuruh. Cahaya keemasan dan debu yang menutupi langit bertahan lama sebelum menghilang. Sepuluh napas kemudian, Jitiansing kembali ke sisi Yunyao. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya, dan pedang emas jiwa esensi setinggi 10 ribu kaki melayang di langit di belakangnya. Di depannya dan Yunyao, tanah telah berubah menjadi reruntuhan. Itu ditutupi retakan dan pecahan bunga dan tanaman. Serangkaian suara gemerisik terdengar dari jurang yang lebar dan dalam. Sesaat kemudian, iblis bunga kembar terbang keluar dari jurang dan kembali ke langit. Meskipun iblis bunga kembar sangat kuat dan berhasil memblokir pedang dan tidak terbunuh, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, penampilan mereka sangat menyedihkan. Mereka sudah terluka parah. Tubuh iblis bunga jelek itu telah terbelah menjadi dua. Ia telah kehilangan dua lengan dan separuh tubuhnya. Tidak ada pendarahan dari lukanya, tapi cairan hijau tua terus mengalir keluar. Itu menetes ke tanah dan membuat tanah menjadi abu. Setengah dari kepala iblis bunga betina telah dipotong, dan lengan kirinya telah menghilang. Cairan hijau terus mengalir keluar dari lukanya. Tunas dan dahan hijau lebat juga muncul. Kelihatannya agak aneh. Mereka diam-diam menggunakan teknik mistik untuk menyerap semacam energi dan menyembuhkan luka mereka. Luka yang mengerikan dan menakutkan itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan tubuh baru dengan cepat tumbuh. Penyihir bunga menatap Jitian Singh dengan mata berbisa. Suaranya serak saat dia menggeram, dasar reptil terkutuk, aku akan membiarkan jiwamu dilahap oleh 10.000 racun dan mati dalam kesakitan yang luar biasa. Saat dia meraung, iblis bunga betina melambaikan tangannya secepat kilat dan membentuk beberapa segel susunan. Arrai pemakan jiwa 10.000 racun. Setan bunga jelek juga bergabung untuk merapal mantra. Mereka melambaikan tangan mereka dan melepaskan pancaran kekuatan Dharma yang menggemparkan dunia. Tiba-tiba, semua bunga dan pecahan tanaman dalam radius 100 mil secara diam-diam melebur menjadi aliran udara lima warna dan berkumpul di langit. Dalam waktu singkat, seluruh lembah bunga berubah menjadi gurun berwarna coklat ke abu-abuan. Tidak ada warna hijau atau warna sama sekali. Arus udara lima warna yang tak berujung mengembun menjadi tirai langit tebal yang menutupi seluruh radius 100 mil. Area ini telah ditutup. Setelah formasi terbentuk, ia mengumpulkan kekuatan langit dan bumi yang kuat dan dengan ganas menekan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Gas beracun di udara tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih kuat. Jenis racunnya juga banyak. 1706. Meskipun Ji Tian Xing dan Yun Yao memiliki fisik yang istimewa dan kebal terhadap semua racun, Ji Tian Xing dan Yun Yao memiliki bakat untuk kebal terhadap racun. Namun, formasi yang dilakukan oleh iblis bunga kembar mengandung kekuatan beracun dari puluhan ribu bunga dan tumbuhan beracun. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika itu adalah seorang penggarap ranah jiwa esensi biasa, mereka akan terkorosi oleh racun di tempat dan berubah menjadi genangan darah. Keduanya hanya terkorosi oleh racun, dan organ dalam mereka terluka ringan. Itu sudah merupakan hal yang sangat langka. Selain itu, Ji Tian Xing mengeluarkan pil emas pucat dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Yun Yao. Setelah Yun Yao meminum pil tersebut, efek pil tersebut dengan cepat menekan racun di tubuhnya. Ji Tian Xing diam-diam mengaktifkan kekuatan mutiara pengolah surga dan menggunakan cahaya putih suci untuk menghilangkan racun dengan cepat. Dalam sekejap mata, keduanya kembali normal. Darah hitam tidak lagi mengalir dari mulut dan hidung mereka. Keduanya bergabung untuk merapal mantra dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan penindasan. Setan bunga kembar terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka hanya merasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Racun pemakan jiwaku sebenarnya tidak efektif melawan mereka. Bahkan seorang penggarap alam transendensi kesengsaraan akan terluka parah setelah terkorosi oleh racun pemakan jiwa, apalagi seorang penggarap alam jiwa esensi. Kedua cacing manusia ini benar-benar dapat menahan kekuatan racun pemakan jiwa dan penindasan formasi. Sungguh sulit dipercaya. Kedua iblis bunga itu terkejut. Hati mereka dipenuhi rasa ngeri dan marah. Mereka mati-matian melepaskan kekuatan Dharma mereka dan mengaktifkan sepenuhnya kekuatan formasi untuk menekan Jitian Sing dan Yun Yao. Tiba-tiba, kekuatan racun pemakan jiwa yang memenuhi dunia menjadi lebih dari dua kali lipat. Racun itu awalnya tidak terlihat, namun kini muncul sebagai aliran udara berwarna-warni yang terjalin dan mengalir di langit. Lebih dari 10.000 jenis racun yang sangat beracun berkumpul bersama, mengeluarkan bau amis dan menyengat yang tak tertandingi yang menyebabkan kepala seseorang membengkak dan menyebabkan Divine Sense seseorang menjadi kabur dan kacau. Kekuatan penindasan formasi juga meningkat sekitar dua kali lipat. Wajah Jitian Sing dan Yun Yao kembali pucat seperti kertas. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka, dan tubuh mereka menjadi lebih bungkuk. Namun, keduanya menggunakan teknik rahasia mereka dan bertahan dengan gigih. Adapun racun lima warna antara langit dan bumi, keduanya mengandalkan efek manik-manik pengolah surga dan pil obat untuk mencegah racun keluar dari tubuh mereka. Seratus napas waktu berlalu. Kulit mereka menjadi lebih pucat. Tubuh mereka basah oleh keringat, dan pinggang mereka bungkuk kesakitan. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang terluka atau terjatuh. Hasil ini membuat iblis bunga kembar semakin kaget dan geram. Pupil ungu tua penyihir bunga memancarkan amarah dan niat membunuh. Dia berkata dengan suara rendah, pohon dunia bawah, kita tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan kedua serangga tersebut jauh di luar imajinasi kita. Saya khawatir mereka akan mampu bertahan lama. Kami belum pernah menghadapi lawan sesulit ini selama lebih dari 500 tahun. Lembah bunga yang kami bangun dengan susah payah telah hancur dalam sehari. Jika kita tidak mengeksekusi kedua cacing tersebut dan menggunakan cara yang paling kejam untuk membunuh mereka, bagaimana kita bisa melampiaskan kebencian kita? Iblis bunga jelek memutar tubuhnya dan menggeram dengan kejam, kalau begitu, kita hanya bisa menggunakan kartu truf itu. Saya tidak percaya setelah menggunakan dua kartu truf itu, saya tidak akan bisa membunuh kedua cacing itu. Penyihir bunga mengjilat bibirnya dan mengangguk. Baiklah, kita akan melakukannya dengan cara yang sama. Lalu, dia melambaikan tangan rampingnya. Cahaya ungu melesat ke langit dari tubuhnya dan berubah menjadi sosok berwarna darah yang tingginya ratusan meter. Dia, yang awalnya kecil, telah berubah menjadi raksasa berwarna darah yang besar dan tinggi. Sosoknya kabur dan buram, dan penampilannya mengerikan dan menakutkan. Dia seperti iblis yang keluar dari neraka. Dia melantunkan mantra kuno dan misterius dan melambaikan kenam tangannya untuk membentuk segel yang dalam dan misterius. Tiba-tiba, energi darah ungu merah mengalir keluar dari kedalaman lembah bunga dan berkumpul dengan liar di tubuhnya. Tubuhnya yang berwarna darah setinggi ratusan meter menjadi lebih padat dan tebal, dan mengeluarkan aura penindasan yang kuat. Dia menatap Yun Yao dengan sepasang mata besar yang diselimuti api darah. Dia melambaikan telapak tangannya yang besar dan mengirimkan telapak tangan berwarna darah yang menutupi langit. Tubuh besar iblis bunga jelek juga memancarkan cahaya hijau yang menutupi langit. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi pohon iblis berwarna hijau tua yang tingginya ratusan meter. Ia memiliki dua kaki besar yang ditutupi akar. Lengannya juga berubah menjadi puluhan ribu tanaman merambat hijau yang tampak seperti puluhan ribu tentakel. Setelah menggunakan teknik rahasianya, cahaya hijau melesat ke langit dari kedalaman lembah bunga. Mutiara hijau besar perlahan terbang keluar. Mutiara itu sebesar wastafel. Setelah pecah dari tanah, ia terbang ke langit dan dengan cepat bergabung dengan tubuh pohon iblis. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat lebih dari lima kali lipat. Itu menjadi sangat kuat dan sakral. Ia membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan marah. Ia melambaikan puluhan ribu tanaman merambat dan mengirimkan ribuan benang lampu hijau. Puluhan ribu sinar lampu hijau, seperti hujan bilah cahaya dan anak panah, menyelimuti Ji Tianxing. Ketika Yu Nyao melihat mutiara hijau itu, tubuhnya langsung bergetar, dan matanya melonjak karena rasa terkejut dan antisipasi yang kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mutiara hijau itulah yang memanggilnya. Namun, setan pohon raksasa telah menelan mutiara hijau itu. Tanpa menunggu dia bereaksi, bayangan palem berwarna merah darah yang menutupi langit dan menutupi bumi datang langsung ke arahnya. Pada saat kritis ini, Ji Tianxing, yang berada tidak jauh dari sana, berteriak dengan suara rendah, Yao Yao, kamu urus setan pohon. Saya akan urus setan bunga itu. Jelas sekali, ini adalah pilihan terbaik. Ratusan bayangan palem berwarna merah darah yang dikirim oleh iblis bunga mengandung kekuatan iblis yang melonjak dan aneh. Ji Tianxing kebetulan mampu melawannya. Sementara itu, hujan panah lampu hijau yang dikeluarkan oleh setan pohon raksasa berkaitan erat dengan Yun Yao. Dia juga bisa mengatasinya. Pikiran Yun Yao terhubung dengan pikirannya, jadi dia segera mengerti apa yang dimaksudnya. Astaga! Yun Yao mengabaikan bayangan palem berwarna merah darah yang memenuhi langit. Dia mengayunkan pedangnya ke arah hujan panah lampu hijau dan menggunakan teknik rahasia untuk memblokirnya. Ji Tianxing mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya putih suci ke arah lusinan bayangan palem berwarna merah darah. Bam! 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 Sesaat kemudian, serangkaian suara teredam meledak di lembah bunga. Setelah lusinan bayangan palem berwarna merah darah diselimuti oleh cahaya putih suci, mereka segera meleles seperti salju di bawah terik matahari. Yun Yao juga menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan hujan panah lampu hijau. Dia dengan cepat menelan pecahan lampu hijau. Kartu truf kedua Flower Demons dengan mudah dinetralkan begitu saja. Keduanya tercengang saat itu juga. Mereka menatap Ji Tianxing dan Yun Yao, tercengang. Tubuh mereka sepertinya telah berubah menjadi batu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Itu kartu truf kami yang paling kuat, benda suci kami yang paling suci. Bagaimana cara mereka memblokirnya? Meskipun mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, kedua iblis bunga tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Cahaya merah darah yang muncul dari tanah dan mutiara hijau adalah benda suci yang menciptakan lembah bunga. Mereka juga merupakan sumber kekuatan yang melahirkan iblis bunga kembar. Mereka memperlakukan kedua harta karun ini seperti dewa dan memperlakukannya sebagai kartu truf terkuat mereka. Namun, bahkan setelah menggunakan kartu truf terkuat mereka, mereka tetap tidak dapat mengalahkan Ji Tianxing dan Yun Yao. 1707. Kedua iblis bunga itu menjadi linglung selama beberapa saat. Ji Tianxing tidak berhenti. Setelah mengalahkan telapak tangan berdarah itu, dia langsung melakukan serangan balik. Pedang suci burung Vermillion. Tubuhnya berubah menjadi api yang berkobar, dan pedang esens sol setinggi seribu meter muncul di belakangnya. Pedang pemakaman surga juga terbang ke langit dan langsung meluas hingga ketinggian 10 ribu kaki. Itu sama sakral dan megahnya seperti pilar raksasa yang menopang langit. Ketiganya langsung bergabung menjadi pedang raksasa sepanjang seribu meter yang dikelilingi oleh api merah. Suara mendesing. Pedang raksasa itu mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. Terbungkus dalam hantu Vermillion berseukuran gunung, ia menebas dari langit menuju Minglan. Saat itu, area dalam jarak ratusan mil di sinai api. Separuh langit berubah menjadi merah. Panas yang mengerikan menghanguskan tanah dan gunung-gunung menjadi bumi hangus yang hitam. Ketika pedang raksasa itu berada di atas kepalanya, Minglan tiba-tiba tersadar. Tapi sebelum dia bisa menghindar, pedang suci burung Vermillion menghantam kepalanya. Bam! Dengan suara yang memekatkan telinga, tubuh Minglan setinggi seribu meter hancur berkeping-keping oleh pedang raksasa itu. Dia terjatuh ke dalam kabut berdarah yang menutupi langit. Ribuan gumpalan kabut berdarah menyebar dan bercampur dengan api merah menyala. Sulit untuk membedakannya. Pedang suci burung Vermillion menghantam tanah, menciptakan parit sepanjang 50 mil di dalam tanah. Asap dan debu membubung ke langit. Setengah dari lembah bunga hancur di tempat, berubah menjadi reruntuhan bumi hangus hitam. Gunung dan bukit di kedua sisi lembah bunga juga rata. Seluruh lembah bunga hancur, berubah menjadi kawah raksasa. Kabut merah tebal dengan cepat berkumpul, mencoba mereformasi tubuh. Tapi Jitiansing sudah siap. Pedang suci burung Vermillion dengan cepat terpisah, dan sosoknya muncul. Kamu berhubungan dengan ras iblis dan bahkan menggunakan seni rahasia mereka. Sialan! Matanya dingin saat dia berteriak dengan marah. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengirimkan cahaya putih ke arah kabut berdarah. Suara mendesing. Cahaya putih suci menyelimuti area seluas puluhan mil, menyelimuti ribuan gumpalan kabut berdarah. Kabut berdarah jahat dengan cepat menghilang ketika bertemu dengan cahaya putih suci dan dimurnikan menjadi ketiadaan. Hanya dalam beberapa saat, kabut darah yang memenuhi langit benar-benar musnah dan dimurnikan. Iblis bunga betina Minglan dibunuh begitu saja oleh Jitian Singh, tanpa meninggalkan jejak. Pohon iblis, pohon dunia bawah, melarikan diri dari area ini dalam keadaan yang menyedihkan. Itu menembus cahaya putih dan terbang sejauh 30 mil. Ia menyaksikan kematian Minglan dengan matanya sendiri, dan ia sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Ia melolong marah. Reptil, Anda benar-benar membunuh istri raja ini. Raja ini akan menggiling tulangmu menjadi debu. Ah! Kemarahan yang tak tertandingi menyebabkan pohon dunia bawah menjadi gila. Tubuh iblis pohon setinggi 300 meter bergetar hebat saat ia memutar puluhan ribu tanaman merambat dengan gila-gilaan, menusuk ke arah Jitian Singh tanpa mempedulikan konsekuensinya. Didukung oleh kekuatan mutiara cahaya cian, masing-masing tanaman merambat itu memanjang hingga puluhan mil, tampak seperti tombak tajam yang hendak menusuk Jitian Singh ke dalam saringan. Namun, sebelum tanaman merambat hijau itu bisa mencapai mereka, Yun Yao menyerang ke depan dengan pedangnya. Iblis dan monster, cepat bubar. Seni seribu pedang air surgawi. Dia mengayunkan pedangnya, dan lengan bajunya berkibar saat cahaya pedang memenuhi langit. Dia melepaskan 9999 sinar cahaya pedang biru es yang menembus ke depan seperti banjir. Bam-bam-bam! Cahaya pedang sedingin es bertabrakan dengan tanaman merambat hijau yang bersinar, menyebabkan serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang bumi sejauh ratusan mil. Tanpa ragu, semua cahaya pedang biru es hancur, berubah menjadi pecahan es yang tersebar di antara reruntuhan. Kekuatan tanaman merambat hijau juga sangat berkurang. Ketika mereka sampai di Yun Yao, mereka terhalang oleh layar cahaya biru es. Yun Yao mencengkeram patung kristal es itu dengan ekspresi serius dan menyuntikkan kekuatan sihir dalam jumlah besar ke dalamnya, mengaktifkan layar cahaya yang lebarnya ratusan meter. Tanaman merambat hijau bercahaya tak berujung menusuk ke layar cahaya, menyebabkan suara, bam-bam-bam, teredam. Layar cahayanya bergetar hebat dan beriak, tapi masih tidak bisa dipecahkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing menggunakan langkah penyembunyian roh dan menyerang ke sisi pohon dunia bawah. Pohon dunia bawah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera ingin mencabut tanaman merambatnya. Di saat yang sama, cahaya hijau tua keluar dari tubuhnya, membentuk perisai besar untuk melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Jitiansing menatapnya dengan tajam. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan raungan mematikan. Tombak pembunuh dewa. Api emas besar keluar dari telapak tangan kirinya, membentuk tombak emas yang panjangnya ratusan meter. Dia menikamnya di pohon dunia bawah. Muncul. Dengan suara ledakan gelembung, perisai hijau tua yang melindungi pohon dunia bawah langsung tertusuk oleh tombak emas dan hancur berkeping-keping. Kemudian, tombak emas yang tak terkalahkan menusuk kepala pohon dunia bawah dan meledak dengan ledakan. Awan jamur emas yang mempesona membubung ke udara. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi separuh lembah bunga, dan bahkan langit pun diterangi dengan cahaya yang menyilaukan. Tubuh pohon dunia bawah setinggi 100 meter hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Mutiara hijau tua juga terlempar ke langit di antara pecahan dahan yang tak terhitung jumlahnya. Yun Yao sudah siap. Dia segera terbang dan menembakkan sinar cahaya biru sedingin es, meraih mutiara hijau tua di tangannya. Pada saat yang sama, jiwa primordial berwarna hijau tua melarikan diri dengan panik. Ia berbalik dan lari ke kejauhan. Jitian Singh segera mengejarnya. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas dengan sekuat tenaga. Pedang pembelah langit. Sword of Burial of Heaven melepaskan pedang emas raksasa yang panjangnya ratusan meter. Itu dikelilingi oleh petir ungu yang menyilaukan dan menebas jiwa primordial pohon dunia bawah. Bentuk asli pohon dunia bawah adalah iblis pohon. Itu termasuk dalam elemen kayu dan paling takut dengan petir dan api. Anggrek dunia bawah adalah bunga iblis yang tumbuh di pohon dunia bawah. Ia juga takut terhadap petir dan api. Itu semua berkat kekuatan mutiara hijau tua sehingga mereka berdua berhasil melewati empat kesengsaraan petir. Kalau tidak, mereka akan berubah menjadi abu karena sambaran petir. Pada saat ini, pohon dunia bawah telah kehilangan mutiara hijau tua yang paling berharga. Tubuhnya juga hancur, dan kekuatannya berkurang drastis. Ketika pedang petir emas menebasnya, dia sangat ketakutan dan panik. Ia mempercepat dan melarikan diri dengan putus asa. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepatnya, kecepatannya tidak bisa lebih cepat dari pedang Jitiansing. Bam! Dengan ledakan yang teredam, jiwa primordial pohon dunia bawah terkena pedang emas dan dikelilingi oleh ribuan busur petir. Suara gemuruh guntur terdengar. Jiwa primordialnya terkoyak oleh petir dan hancur menjadi beberapa bagian. Namun, vitalitasnya sangat kuat. Ia tidak mati bahkan setelah jiwa primordialnya hancur. Beberapa bagian dari jiwa primordialnya bahkan berkumpul dan ingin direformasi. Melihat ini, Jitiansing berpikir, seperti yang diharapkan dari mutiara ilahi umur panjang. Ini sebenarnya mengandung vitalitas yang menakutkan. Pohon dunia bawah telah menempati mutiara ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah baptisan kekuatan mutiara ilahi, ia masih memiliki vitalitas yang kuat. Saya berharap setelah Yao Yao menyempurnakan mutiara ilahi umur panjang ini, dia dapat memperpanjang umurnya dan meningkatkan umurnya secara signifikan. 1708 Ratusan pecahan roh primordial seukuran kuku jatuh dari langit. Iblis pohon alam transendensi kesengsaraan tingkat keempat terbunuh begitu saja. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya kemasan, mengumpulkan semua pecahan di langit. Sebuah lubang hitam muncul di telapak tangan kanannya dan segera menelan semua pecahan roh primordial. Sejak memasuki pegunungan pantom, kami telah membunuh ratusan binatang iblis. Hanya dua iblis bunga kembar ini yang terkuat. Setelah pemakaman surga melahap pecahan roh primordial mereka, seharusnya bisa memulihkan banyak roh primordial, bukan? Dengan pemikiran itu, dia berbalik dan terbang menuju Yun Yao. Yun Yao berdiri di langit, memegang mutiara cian gelap seukuran baskom dengan kedua tangannya dan melihatnya dengan ekspresi puas. Mutiara bundar itu berkilau dan tembus cahaya, berkelap-kelip dengan cahaya cian yang terang. Ia bernapas secara ritmis seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Mutiara itu memancarkan aura kehidupan yang agung. Itu sudah cukup untuk mengubah dunia dan mengubah gurun tak berujung menjadi hutan. Jitiansing hanya menghirup sedikit aura kehidupan dan merasakan umurnya bertambah beberapa tahun. Ini adalah mutiara ilahi umur panjang, salah satu dari mutiara ilahi tujuh jiwa. Sungguh suatu objek ilahi yang luar biasa. Siapapun yang memiliki mutiara ilahi ini pasti abadi. Yun Yao menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ini memang mutiara panjang umur ilahi. Ini sangat cocok dengan jiwaku dan memiliki hubungan yang erat. Setelah saya menyatu dengan mutiara ilahi ini, saya akan memiliki tiga jiwa. Saya pikir umur saya akan diperpanjang beberapa tahun. Namun, tidak realistis menggunakan mutiara ilahi ini untuk mencapai keabadian. Bahkan dewa bela diri yang baru saja memasuki dao ilahi tidak dapat lepas dari batas umur 10 ribu tahun. Jika seseorang bisa mendapatkan keabadian dengan mendapatkan mutiara ilahi ini, dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkannya dengan gila-gilaan. Mutiara ilahi ini tidak akan ada di sini, dan mustahil bagi kita untuk mendapatkannya. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. Dia menganggup dan berkata, Itu benar. Meskipun mutiara ilahi itu ajaib, ia tidak dapat mengubah nasib seseorang. Ia tidak dapat membantu seseorang menembus batas 10 ribu tahun. Yun Yao menyimpan mutiara cian gelap dan berkata dengan ekspresi puas, Tian Xing, kita mendapatkan mutiara ilahi umur panjang. Perjalanan kita dianggap sukses. Ayo pergi, kembali ke Gunung Luoshen dulu. Saya akan memperbaikinya secara perlahan. Ji Tian Xing menganggup dan terbang keluar dari lembah bunga dengan berdampingan. Keduanya terbang di atas bumi yang hangus dan reruntuhan. Mereka melihat lembah bunga, yang lebarnya 100 mil dan panjangnya 500 mil, hancur total. Sesaat kemudian, mereka berdua sudah setengah perjalanan. Pada saat ini, seluruh reruntuhan lembah bunga bergetar hebat seolah-olah telah terjadi gempa bumi super. Serangkaian suara gemuruh teredam datang dari dalam tanah. Tanah terus retak, dan lubang besar pun terbentuk. Tanah yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke atas, dan abu hitam serta asap menutupi langit. Api berwarna merah darah melonjak keluar dari tanah, menenggelamkan seluruh lembah bunga. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao buru-buru terbang ke langit, menjauh dari lautan api berwarna darah. Apa yang sedang terjadi? Setan bunga kembar sudah mati. Mengapa ada perubahan mendadak di lembah bunga? Yun Yao mengerutkan kening karena bingung. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Ia berkata dengan suara pelan, karena lembah bunga ini diciptakan oleh mutiara ilahi umur panjang, maka tempat ini juga merupakan tempat jahat yang penuh dengan ki iblis. Sekarang iblis bunga kembar telah mati, formasi yang melindungi lembah bunga telah runtuh. Tentu saja kawasan ini akan hancur. Ini bagus juga. Jika tempat yang jahat dan kotor ini dihancurkan, tidak akan ada masalah di masa depan. Saat dia selesai berbicara, serangkaian suara retakan datang dari kedalaman lautan api yang mengamuk. Suara seperti itu seperti suara tumpukan tulang patah yang saling bergesekan. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Ekspresi Ji Tian Xing langsung berubah. Aura pembunuh yang kental melintas di matanya. Iblis Ki yang sangat kuat. Oh tidak, mungkin ada iblis raksasa yang bersembunyi di kedalaman lembah bunga. Ia akan bangun sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia menarik Yun Yao dan terbang tinggi ke langit. Mereka terbang secepat kilat. Namun, tulang dan kerangka putih yang tak ada habisnya muncul dari lautan api berdarah. Mereka melonjak seperti air pasang dan diusir dari lembah bunga. Puluhan ribu tulang dan kerangka putih melonjak dan mengalir dengan cepat. Mereka akan mengembun menjadi iblis raksasa. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao terbang ke pintu masuk lembah bunga, gelombang tulang putih juga mengembun menjadi iblis raksasa tulang putih yang tingginya ratusan kaki. Itu sebesar gunung. Setan raksasa tulang putih ini tidak hanya memiliki tubuh yang besar, tetapi juga memiliki lengan dan kaki yang kuat. Ia juga memiliki dua tengkorak besar. Setelah diperiksa lebih dekat, kepalanya dibentuk oleh puluhan ribu tengkorak manusia. Tubuhnya juga dibentuk oleh kerangka manusia yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lampu merah-merah. Itu naik seperti nyala api yang berkobar. Itu memancarkan aura yang sangat berdarah dan jahat. Di kedua kepalanya, ada dua pasang rongga mata yang cekung. Empat bola api berdarah melompat ke dalamnya. Itu adalah matanya. Mereka mengandung kekuatan iblis yang kuat. Retak, retak, retak. Setan raksasa tulang putih membuka dan menutup mulut besarnya. Itu mengeluarkan suara gesekan yang menusup telinga. Ia menyeringai dingin. Ia melompat ke langit dan segera menyusul Jitian Sing dan Yun Yao. Kamu menghancurkan habitatku dan masih ingin melarikan diri. Bermimpilah. Iblis raksasa tulang putih membuka mulut tulang putihnya yang besar dan mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Seluruh tubuhnya meledak dengan aura pembunuh. Saat ia berbicara, ia melambaikan sepasang telapak tangan tulang putihnya yang besar dan mengeluarkan kabut abu-abu yang sangat besar. Ia menyerang Jitian Sing dan Yun Yao. Kabut kelabu yang mengepul seperti banjir besar. Itu menyebar di langit dan mencakup radius ratusan mil. Kabut kelabu adalah aura kematian. Itu mengandung kekuatan korosif yang mengerikan yang dapat menyebabkan kehidupan layu dan segalanya mati. Jitian Sing dan Yun Yao diselimuti kabut abu-abu. Mereka langsung terjebak dalam sangkar abu-abu. Mereka tidak bisa membedakan utara dan selatan. Ki kematian yang tak berbentuk segera menyerang tubuh mereka, menyebabkan tubuh mereka layu dengan cepat dan rambut mereka memutih. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari separuh vitalitas mereka hilang. Mereka berubah dari pria muda di puncak kehidupan mereka menjadi pria tua berambut putih yang layu. Seni rahasia yang aneh dan kuat mengejutkan Jitian Sing dan Yun Yao. Mereka sangat ketakutan. Untungnya, Yun Yao dengan cepat mengeluarkan mutiara panjang umur ilahi. Dia mengucapkan mantra dan mengaktifkan kekuatan mutiara ilahi. Itu melepaskan dua sinar lampu hijau tua. Desir, desir. Sinar lampu hijau tua menembus ke dalam tubuh mereka dan segera mengisi kembali vitalitas mereka yang tak terbatas. Dalam sekejap mata, mereka berdua berubah dari lelaki tua dan perempuan tua berambut putih menjadi lelaki muda berusia dua puluhan. Jitian Sing mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb lagi. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan pedang cahaya putih raksasa yang panjangnya seribu kaki. Itu memecahkan celah besar di sangkar kabut abu-abu. Kabut abu-abu kematian dengan cepat menghilang ketika bertemu dengan cahaya putih suci. Jitian Sing dan Yun Yao melarikan diri dari sangkar kabut abu-abu dan terus terbang keluar dari lembah bunga. Melihat pemandangan ini, iblis raksasa tulang putih tercengang. Api berwarna merah darah di keempat rongga mata tulang putihnya menari-nari dengan liar. Jelas tidak menyangka Jitian Sing dan Yun Yao bisa tetap dalam keadaan aslinya dan tidak terbunuh oleh aura kematian. 1709 Troll tulang putih hanya tertegun sesaat sebelum melesat melintasi langit dan mengejar Jitian Sing dan Yun Yao. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada iblis bunga kembar dan kecepatannya secepat cahaya. Saat terbang, kabut abu-abu menyelimuti tubuhnya, menutupi langit dan matahari. Makhluk hidup apapun dalam jarak 25 mil darinya, apakah itu bunga, rumput, pohon, burung, atau binatang, akan langsung kehilangan vitalitasnya dan layu menjadi tumpukan abu hitam. Kematian yang aneh dan kuat seperti itu benar-benar menakutkan dan menakutkan. Hanya dalam 10 detik, Troll tulang putih berhasil menyusul Jitian Sing dan Yun Yao. Troll tulang putih hendak menyerang lagi. Jitian Sing mengambil keputusan dan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyerang. Pedang bulan patah. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas pedang raksasa sepanjang seribu kaki. Pedang raksasa emas gelap menebas Troll tulang putih dengan kekuatan tak terhentikan yang bisa membunuh segalanya. Kekuatan pedang ini cukup untuk membelah gunung dan sungai, serta membelah daratan dalam jarak 50 mil. Namun, Troll tulang putih menutup mata terhadap hal itu. Ia melambaikan tangannya dan menembakkan kabut abu-abu untuk menemui pedang raksasa emas itu. Bam! Suara memekakan telinga terdengar saat kabut abu-abu bertabrakan dengan pedang raksasa, meledak dengan suara yang tumpul. Kabut abu-abu kematian tidak menghilang dan justru menghalangi kekuatan pedang raksasa itu. Segera, pedang raksasa emas itu terkorosi dan hilang. Serangan Jitiansing berhasil dinetralkan, tetapi dia tidak mau menyerah dan menusuk dengan pedangnya. Pedang menusuk. Sword of Burial of Heaven menembakkan cahaya dingin yang langsung melintasi 20 mil di langit dan menghantam Troll tulang putih. Namun, kabut abu-abu tebal berkumpul di depan Troll tulang putih seperti perisai. Cahaya dingin meledak di kabut abu-abu, dan cahaya dingin membumbung tinggi dan menutupi langit. Kabut abu-abu pecah akibat ledakan dan tersebar di langit. Troll tulang putih tidak terluka sama sekali. Ia menjadi lebih ganas saat mengayunkan telapak tangan tulang putih raksasanya. Bam! Bam! Jitiansing dan Yun Yao tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena telapak tangan tulang putih raksasa. Mereka dikirim terbang dan jatuh ke pegunungan yang jaraknya puluhan mil. Ledakan. Pegunungan hijau tua yang subur segera hancur akibat benturan keras, menyebabkan tanah dan bebatuan berceceran di mana-mana. Ratusan pohon yang mengjulang tinggi juga tersapu gelombang kejut. Mereka jatuh ke tanah secara seragam dan hancur berkeping-keping. Ketika Jitiansing dan Yun Yao merangkak keluar dari reruntuhan dan terbang kembali ke langit, mereka sudah tertutup debu dan wajah mereka berlumuran darah. Keduanya terluka parah. Mereka saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Tiansing, iblis raksasa ini adalah 10.000 tengkorak iblis. Ia terbentuk dari tulang puluhan ribu seniman bela diri manusia selama ribuan tahun. Sungguh sangat menakutkan. Kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di alam transendensi kesengsaraan tingkat 6. Tidak mungkin kami menjadi lawannya. Kita tidak bisa terlibat lagi dengannya. Kita harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Yun Yao menatap 10.000 tengkorak iblis dengan ekspresi serius dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Jitiansing. Jitiansing mengangguk sedikit dan menjawabnya melalui transmisi suara, puluhan ribu kerangka itu adalah pembangkit tenaga listrik yang menerobos lembah seratus bunga dalam seribu tahun terakhir. Yang terlemah di antara mereka ada di alam jiwa esensi. Tidak ada kekurangan dari pembangkit tenaga listrik alam transendensi kesengsaraan di antara mereka. Setan 10.000 kerangka ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan iblis yang menakutkan, tetapi juga menguasai racun mematikan dari lembah seratus bunga. Itu adalah iblis yang berevolusi. Saya khawatir tidak mudah untuk menghilangkannya. Saya harus menggunakan lebih banyak cara. Begitu dia selesai berbicara, 10.000 tengkorak iblis telah berteleportasi. Ia mengayunkan sepasang tinju tulang putih raksasa dan menghancurkannya dari langit. Begitu tinju tulang putih raksasa itu mengenai, Ji Tian Xing dan Yun Yao akan hancur berkeping-keping. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Pada saat kritis, Yun Yao memanggil Roh Luoshen lagi dan hendak menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam patung. Dia sudah menggunakannya dua kali sebelumnya. Sekarang, hanya ada satu peluang tersisa. Namun, Ji Tian Xing berteriak melalui transmisi suara, Yao Yao, jangan gunakan Roh Luoshen dengan mudah. Biarkan saya yang menanganinya. Saat dia mengatakan itu, dia memelototi 10.000 tengkorak iblis dan berteriak dengan suara keras, guntur. Dia tiba-tiba membuka mata ketiga di dahinya. Petir ilahi ungu yang tak berujung melonjak keluar dari mata emas. Itu terkondensasi menjadi pilar petir ilahi dan meledak ke 10.000 tengkorak iblis. Kabum! Pada saat berikutnya, pilar petir ilahi sepanjang seribu kaki menghantam tinju tulang putih raksasa itu dengan ledakan keras. Segera, tinju tulang putih raksasa seukuran istana dihancurkan oleh pilar petir ilahi. Tulang putih pekat berceceran di mana-mana. 10.000 tengkorak iblis juga diselimuti oleh petir ungu yang menyelaukan. Tubuhnya terjatuh dan terbang mundur, jatuh sejauh 5 kilometer. Suara guntur terdengar. 10.000 tengkorak iblis gemetar hebat. Ribuan pecahan tulang putih tersebar di seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, terdengar suara, celepuk keras lainnya saat benda itu menghantam puncak gunung. Puncak gunung setinggi 10.000 kaki itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. 10.000 tengkorak iblis berguling beberapa kali di tanah dan berjuang sejenak. Ia meraung beberapa kali sebelum mengibaskan busur petir di sekujur tubuhnya. Saat ia naik dari reruntuhan dan terbang kembali ke langit, tubuhnya sudah tidak lengkap. Masih mengeluarkan asap hitam pekat. Ia menatap Jitiansing dari atas dan berteriak dengan marah, reptil kecil sialan, kamu benar-benar menguasai kekuatan guntur. Meskipun kekuatan 10.000 tengkorak iblis tidak ada bandingannya. Tapi segala sesuatu di dunia ini adalah tentang saling mendukung dan menahan diri. Guntur suci dan ganas kebetulan menahan 10.000 tengkorak iblis yang jahat dan kotor. Meskipun kekuatan Jitiansing terlalu rendah dan hanya dapat menyebabkan beberapa luka ringan dan masalah. Tapi ini masih merupakan pengekangan yang jelas. Jika Jitiansing juga memiliki kekuatan alam transendensi kesengsaraan, bahkan jika dia hanya berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat ketiga atau keempat, dia akan memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh 10.000 tengkorak setan. 10.000 tengkorak iblis memutar tubuhnya dan melambaikan tangannya untuk melepaskan kabut abu-abu. Ia menyedot tulang-tulang patah yang berserakan di reruntuhan ke telapak tangannya. Kemudian, ia memasukkan tulang patah yang berantakan ke dalam luka di sekujur tubuhnya. Setelah serangkaian suara retak, tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula. Retak, 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 reptil kecil, jadi bagaimana jika kamu mengendalikan guntur? Wilayahmu terlalu rendah, kamu seperti semut, bagaimana Anda bisa bersaing dengan saya? Terimalah kematianmu dengan patuh, mayatmu akan menjadi bagian dari tubuhku. 10.000 tengkorak iblis menyeringai dan tertawa keras. Nada suaranya sangat arogan dan biadab. Terbungkus dalam kabut abu-abu yang memenuhi langit, ia bergegas menuju Jitiansing dan Yun Yao lagi. Kali ini, ia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan teknik rahasia. Ia mengendalikan kabut kelabu yang memenuhi langit dan mengembunkan ratusan bila abu-abu, menutup area dalam radius 50 mil. Pisau Hantu Jiwa Mati Setiap bila hantu jiwa mati memiliki panjang seribu kaki dan mengandung aura kematian yang sangat menakutkan, seolah-olah berasal dari dunia bawah. Ratusan bila hantu ditusuk pada saat yang sama, mengunci aura roh primordial Jitiansing dan Yun Yao, sehingga mereka tidak bisa bersembunyi dimanapun. Begitu mereka terkena pedang hantu jiwa mati, roh primordial mereka akan segera dihancurkan dan mereka akan mati di tempat. Pada saat kritis ini, Yun Yao tidak lagi ragu-ragu. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan sihirnya yang agung dan menyuntikkannya ke dalam patung kristal es. 1710 Untuk menyelamatkan nyawanya, Yun Yao tidak ragu-ragu menggunakan roh Luoshen. Ini adalah ketiga kalinya dia menggunakannya, dan juga yang terakhir kalinya. Bam, 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 ratusan pedang hantu mayat hidup menghantam perisai cahaya biru es, menghasilkan serangkaian suara yang membosankan. Perisai cahaya bergetar terus-menerus karena serangan itu, dan riak muncul, tapi tidak pecah. Retakan mulai muncul pada patung kristal es di tangan Yun Yao, dan mulai mengeluarkan suara retakan. Potongan kristal es terkelupas dari patung dan berserakan di tanah. Dalam beberapa detik, seluruh patung kristal es akan hancur, dan perisai cahaya biru es juga akan menghilang. Pada saat yang sama, Jitian Sing mengeluarkan jimat putih dari cincin interspatialnya. Jimat putih ini mengandung kekuatan spasial yang luas dan perkasa. Itu adalah jimat pemindahan tingkat kesengsaraan. Kotak harta karun universal yang diberikan Hong Cheng Tian kepada Jitian Sing berisi lebih dari 30 jimat dengan efek berbeda. Ketika Jitian Sing bertemu dengan anak hantu untuk pertama kalinya di jurang arktik, dia menggunakan jimat pemindahan untuk melarikan diri. Sekarang, dia dan Yun Yao terpaksa menemui jalan buntu lagi, dan mereka hanya bisa menggunakan jimat ini untuk melarikan diri. Sejumlah besar kekuatan Dharma melonjak dari ujung jarinya, dan dia menyuntikannya ke dalam jimat pemindahan. Astaga! Jimat pemindahan segera diaktifkan, dan api emas menyala. Seluruh jimat berubah menjadi bola cahaya putih pekat, dan segera mengembun menjadi pintu cahaya putih di udara. Ini adalah portal spasial yang dapat memindahkan orang ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Yao Yao, ayo pergi! Jitian Sing meraih pergelangan tangan Yun Yao dan memasuki portal spasial secepat angin. Astaga! Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang ke dalam portal cahaya. Pada saat berikutnya, mereka berdua bisa berteleportasi ke suatu tempat yang jauhnya ribuan mil melalui portal dan melarikan diri dari kejaran 10.000 skeletal demon. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kekuatan 10.000 tengkorak iblis berada di luar imajinasi Jitian Sing dan Yun Yao. Saat mereka berdua melangkah ke portal dan hendak menghilang, perisai cahaya biru es itu hancur berkeping-keping. Ratusan juta pecahan es berjatuhan dari langit. Sosok 10.000 skeletal demon berkelebat dan bergegas menuju portal. Ia mengangkat lengannya secepat kilat, dan cahaya merah darah yang menyilaukan keluar saat ia menghantam pintu cahaya putih dengan keras. Kabum! Pintu cahaya putih itu belum menghilang sebelum dihancurkan oleh serangan 10.000 skeletal demon. Kekuatan spasial langsung terganggu. Untungnya, Jitian Sing dan Yun Yao telah memasuki kegelapan dan melewati terowongan spasial, meninggalkan tempat ini. Sayangnya, setelah energi spasial terganggu, terowongan spasial mulai berguncang hebat dan cepat runtuh. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya dan kemana mereka berdua akan diteleportasi. Mungkin berada di suatu tempat yang jaraknya ratusan mil, ribuan mil jauhnya, atau ratusan mil di bawah tanah. Ada juga kemungkinan keduanya akan tersesat di lapisan ruang alternatif dan tidak pernah kembali ke benua Senwu. Satu-satunya hal yang diayakini adalah terowongan luar angkasa telah hancur. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk berteleportasi dengan aman ribuan mil jauhnya. Di saat berikutnya, di suatu tempat di bawah tanah yang gelap, sekelompok cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari lapisan bebatuan. Bam! Menyusul suara yang keras dan teredam, cahaya putih berkembang dan membuat lubang selebar tiga kaki di lapisan batu keras berwarna coklat. Cahaya putih menyilaukan dan kerikil berterbangan kemana-mana. Dua sosok yang babak belur dan kelelahan bergegas keluar dari lubang besar dan menabrak lapisan batu. Kekuatan tumbukan yang tak tertandingi menghancurkan lapisan batuan dalam radius 10 ribu kaki, mengubahnya menjadi gua besar. Kedua sosok itu menabrak reruntuhan dan terkubur oleh kerikil yang berjatuhan. Setelah 10 detik penuh, kedua sosok itu mengeluarkan erangan menyakitkan dan berjuang untuk keluar dari reruntuhan. Orang pertama yang keluar dari reruntuhan adalah seorang pria muda berpakaian compang kemping dan rambut acak-acakan. Dia adalah Jitian Singh, tidak diragukan lagi. Dia berlumuran darah, dan dia terhuyung menuju tumpukan puing lainnya dengan pedang hitam dan kuno yang patah di tangannya. Yao Yao, Yao Yao, apa kabar? Matanya yang merah mencari-cari di reruntuhan, dan dia berseru dengan cemas dan cemas. Di reruntuhan seratus langkah jauhnya, Yun Yao terbatuk keras beberapa kali sebelum keluar dari reruntuhan. Gaun putihnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti peri suci. Tapi sekarang, dia penuh luka, dan rambut panjangnya berantakan. Dia tampak sangat sedih. Darah bercampur tanah, menodai gaun putihnya dan menutupi wajahnya. Dia membungkuk dan terengah-engah, dan darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Jitiansing terlatih-tatih dan buru-buru mendukungnya untuk memeriksa lukanya. Hasilnya tidak terbantahkan. Yun Yao terluka parah seperti dia. Ketika terowongan spasial runtuh, ledakan dan kekuatan pelipatan ruang hampir menghancurkan tubuh mereka. Untungnya, mereka berbakat dan memiliki konstitusi khusus yang menyelamatkan nyawa mereka. Tapi jiwa esensi mereka terluka parah, dan tubuh mereka penuh luka. Organ dalam mereka juga hancur dan tergeser, dan darah terus mengalir keluar. Jitiansing buru-buru mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan memberikan setengahnya kepada Yun Yao. Setelah pil masuk ke perutnya, mereka dengan cepat melepaskan efek obat yang kuat di bawah katalisis kekuatan sihir. Cedera mereka terkendali, dan aura serta kekuatan mereka berangsur-angsur stabil. Yun Yao mengangkat tangannya untuk menyeka darah dan tanah di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan lemah, Tiansing, kita di mana? Jitiansing melihat sekeliling dan melihat bahwa hari sudah gelap gulita. Dia melepaskan akal ilahi untuk menjelajahi lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat, dia memeriksa situasinya dengan jelas. Wajahnya langsung berubah, dan dia mengerutkan kening. Kita berada 50 mil di bawah tanah. Di atas kita ada sebidang tanah hangus dan reruntuhan. Sepertinya itu adalah tempat kita bertarung dengan iblis bunga kembar. Yun Yao juga mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang rumit, apa? Kita kembali ke lembah bunga, dan kita berada jauh di bawah tanah. Jitiansing menganggup dan berkata dengan marah, awalnya, jimat pergeseran besar milikku dapat membantu kita berteleportasi ribuan mil, dan dengan mudah menyingkirkan 10.000 setan kerangka. Saya tidak menyangka 10.000 setan kerangka akan menghancurkan pintu teleportasi dan terowongan spasial. Di bawah kombinasi berbagai faktor yang aneh, kami tidak dapat mengontrol arah teleportasi kami, dan kami benar-benar muncul di sini. Kami benar-benar meremehkan 10.000 tengkorak iblis. Yun Yao menghiburnya dan berkata, terowongan spasial telah hancur. Sebagian besar seniman bela diri akan terbunuh oleh ledakan tersebut, atau mereka akan tersesat di ruang terlipat dan menghilang selamanya. Kami sudah sangat beruntung bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, 10.000 iblis kerangka tidak mengharapkan kita untuk kembali ke bawah tanah lembah bunga. Tempat ini berjarak ribuan mil darinya. Kita punya cukup waktu untuk pergi sebelum kembali. Jitiansing menganggup. Dia menunjuk ke pintu masuk gua yang berjarak 300 meter dan berkata, ada sebuah gua di sana. Saya baru saja memeriksanya. Ada lorong di luar gua. Ayo keluar dari sana. Ayo keluar dari sana. Terima kasih telah menonton!